Petugas kepolisian membawa barang bukti berupa senjata tajam berukuran besar yang diduga milik para pelaku tawuran yang berusaha menghindari patroli polisi hingga menjaburkan diri ke Kali Bekasi. Puluhan senjata tajam ini dibawa ke Polores Metro Bekasi Kota. Hingga saat ini 22 orang diamankan, sementara 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata tajam. Selain senjata, polisi juga menyita 30 unit sepeda motor. Sisi Polres bahwa di lokasi tersebut ada anak-anak yang diamankan. Jumlahnya ada 9 orang termasuk sebetulnya itu ada kendaraan sekitar 30 jumlahnya. Tapi yang diamankan, dinaikkan ke kendaraan tersebut hanya ada 2 karena tempat itu tidak muat, ditempati oleh anak-anak yang 9 orang diamankan. Setelah ada presisi datang jam 3 pagi, itu anak-anak tersebut karena mungkin merasa bersalah, ada yang membawa senjata tajam, akhirnya membubarkan diri, mencari penyelamatan diri. Sehingga banyak yang terjun ke Kali. Divisi Propampolda Metro Jaya memeriksa 9 anggota tim patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota terkait tewasnya 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi. Mereka diperiksa soal standar operasional pembubaran kelompok tawuran. Hasil penyelidikan sementara, petugas menyelamatkan 4 orang yang melompat ke sungai dan memberi pertolongan. Divisi Propampolda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 anggota patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Bekasi untuk mendalami, ini sebagai bentuk apuntabilitas, untuk semuanya clear, transparan, bagaimana tahap dari mulai menerima informasi proses cyber patrol hingga mendatangi lokasi ada beberapa orang yang berkerumun. Sementara untuk mengungkap identitas korban, tim forensik Rumah Sakit Polri Kramajati melakukan proses otopsi kepada 7 jenasa. Sedikitnya sudah ada lima keluarga yang mendatangi Rumah Sakit Polri melaporkan kehilangan anggota keluarga sekaligus menyerahkan data pemanding. Keluarga yang datang sempat bercerita dirinya mendatangi Mapores Bekasi Kota melaporkan anggota keluarganya yang hilang sejak Sabtu malam. Memang dia 2 hari sampai hari ini, dia belum ada tinggal di mana. Makanya kemarin kita sudah berpores, nah dari pores tidak ada, kita diarahkan untuk ngecek di sini. Rizky ini pamit terakhir kapan Pak? Ke pihak keluarga? Sabtu malam. Sabtu malam. Dalam kasus ini, 3 remaja ditetapkan sebagai tersangka karena kedapatan membawa senjata tajam saat tim patroli perintis presisi mengerebek 60 remaja yang diduga hendak tawuran. Sebelumnya, warga perumahan Pondok Gede Permaja di Asi Kota Bekasi digemparkan dengan penemuan 7 jenasa remaja di Kali Bekasi minggu pagi. Ketujuh jenasa, pertama kali ditemukan warga sekitar yang tengah mencari kucing dan langsung melaporkan ke polisi. Kasus ini kini dalam penyelidikan Polres Metro Bekasi Kota.